Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan Guru Mbangaji, Lajenah Imaila Indonesia, bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan pekan keempat ini, kita akan mempelajari mengenai hukum Nun, Sakin, dan Tanwin. Kenapa Tanwin? Hukumnya disamakan dengan Nun, Sakin. Tanwin adalah tanda baca menyatakan bahwa pada huruf di akhir kata tersebut, di ucapkan seperti bertemu dengan huruf Nun, Sakin, Nun berharokat Sukun. Contohnya, di sebelah kanan layar, yaitu huruf Ba, yaitu huruf Ba berharokat Fathah, diikuti dengan Nun berharokat Sukun. Maka dibaca Ban. Contoh yang kedua, Ba berharokat Kasroh, diikuti huruf Nun berharokat Sukun. Maka dibaca Bin. Selanjutnya, huruf Ba berharokat Damah, diikuti huruf Nun berharokat Sukun. Maka dibaca Bun. Peserta bisa lihat bahwa Tanwin diakhiri dengan Nun Sakin. Maka hukum Tanwin sama dengan hukum Nun Sakin di dalam ilmu Tajwid, pembacaan Al-Quran. Baik, hukum Tajwid, Nun Sakin, dan Tanwin itu ada empat macam. Yang pertama, izhar haqi. Kedua, idhom. Ketiga, ikhfa haqiqi. Dan yang keempat adalah ikhlab. Pada video kali ini, kita akan khusus membahas hukum Nun Sakin dan Tanwin dibaca secara idhom. Baik, selanjutnya, apakah idhom itu? Idhom artinya memasukkan. Jadi, apabila ada Nun Sakin atau Tanwin, bertemu salah satu huruf dari ke-6 huruf berikut yang merupakan huruf idhom. Yaitu Nun, Waw, Lam, Mim, Ro, dan Ya. Yang biasa kita singkat, Yarmaluna. Ya, Ro, Mim, Lam, Waw, dan Nun. Jadi, cara bacanya adalah Nun Sakin dileburkan ke huruf idhom. Jadi, Nun Sakin lebur ke huruf idhom. Yaitu huruf Yarmaluna. Huruf-huruf ini. Ada ketentuan bahwa Nun Sakin yang dihukumi idhom harus ada dalam dua kata. Antara Nun Sakin dan huruf idhomnya. Jadi, Nun Sakin dan idhom ada di dua kata yang terpisah. Idhom dalam hukum Nun Sakin dan Tanwin itu ada dua macam. Yaitu idhom bila gunah dan idhom ma'al gunah. Atau idhom bi gunah. Sama keduanya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Idhom bi gunah. Artinya idhom itu melebur atau masuk. Bi gunah. Bi dengan gunah dengung. Jadi, masuk dengan dengung. Cara membaca, Nun Sakin masuk ke huruf setelahnya, dibaca dengung, lalu ditahan dua detik. Jadi, tidak terburuk-buruk saat membaca hukum idhom ini. Tadi kan huruf idhom ada enam. Yarmaluna. Sedangkan huruf idhom bi gunah itu ada empat. Ya, Nun, Mim, dan Waw. Biasa kita singkat untuk mudah menghafal yanmu. Yanmu. Ya, Nun, Mim, dan Waw. Baik, untuk lebih jelas kita akan berlatih bersama huruf-huruf idhom bi gunah. Yang akan dicontohkan oleh Ibu Rapita. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya, May, yaquulu. A'immatun yahduna. Mim, mimmalin. A'udzubillahirrojim. Waw min wali yawma idhin wahiyah Nun min ni'matin Yawma idhin ma'imatun Baik jazakumullah ibu rapita Selanjutnya kita akan memasuki hukum idgom yang kedua Yaitu idgom bila gunah Artinya idgom itu melebur atau masuk Bila gunah artinya tanpa dengung Bi dengan lah tidak atau bukan gunah dengung Jadi dikali terjemahkan bila gunah tanpa dengung Tidak dengan dengung Cara membacanya Nun sakin atau tanwin masuk ke huruf setelahnya Jadi tidak dibaca dengan dengung dan tidak ditahan Tidak sama dengan pengucapan idgom ma'al gunah atau bi gunah Nah huruf idgom ada enam Tadi kita sudah pelajari yaitu yarmaluna Sedangkan huruf idgom bi gunah ada empat Yanmu dan huruf idgom bila gunah itu ada dua Yaitu huruf ro dan lam Ro dan lam Baiklah untuk lebih jelas lagi Kita akan berlatih bersama huruf pul idgom bidunil gunah Sama dengan maknanya dengan bilagunah Bidunil gunah Bila gunah Yang akan dicontohkan oleh Ibu Rapita A'udzubillahiminasyaitanirrojim Lam Mil ladunka Yawma idhilla khabirin Ra Mir labbihim Muhammadur Rasulullah Baik Jazakumullah Ibu Rapita Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini Jazakumullah Asana Jazak Untuk peserta yang sudah menyemak dengan baik Selamat berlatih Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya